Nasional Keselamatan Transportasi melidiki penyebab tenggelamnya KM Arista di perairan Makassar. Mereka masih mengumpulkan barang bukti. Petugas KNKT mendatangi tim Basarnas di Pelabuhan Rakyat Mautere untuk melidiki penyebab kecelakaan. Hingga kini mereka masih mengumpulkan informasi dan barang bukti terkait tenggelamnya KM Arista. Penyebab pasti tenggelamnya kapal masih belum diketahui. Sebelumnya KM Arista tenggelam di perairan Makassar saat dihantam gelombang tinggi. 15 penumpang ditemukan dalam keadaan tewas, sementara 6 penumpang lainnya masih dinyatakan hilang. KNKT masih mencari informasi lebih lanjut ya terkait penyebab kecelakaan ini. Untuk informasi lebih detail tentang supaya adekuasi penumpang, silakan ke Basarnas. Kalau untuk prosedural penyebrangannya, jadi masih ditumpukan informasi juga atau bagaimana? Ya betul, jadi kami masih dalam status.